Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak semuanya Sehat terlalu? Alhamdulillah Hari ini bertemu lagi dalam pelajaran SBDP Materi hari ini adalah Menyanyi dan menari Tetapi sebelum kita mulai Kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Satu, dua, tiga Bismillahirrohmanirrohim Baiklah kita lanjutkan ya Sub tema satu Tentang kegiatan pagi hari Nah anak-anak semuanya Nada dibagi menjadi dua Yaitu nada panjang dan pendek Panjang pendeknya nada berhubungan dengan irama Tanda titik artinya nada itu pendek Sedangkan tanda panjang atau garis panjang Artinya adalah nada panjang Contohnya pada lagu berikut ini Disini ada lagu bangun tidur ciptaan ibu kasur Coba ya kita perhatikan bersama Perhatikan saat menyanyi yaitu panjang pendeknya bunyi pada lagu Yang titik tadi apa anak-anak bunyi pendek Sedangkan yang garis panjang bunyi panjang Coba kita nyanyikan bersama ya Satu, dua, tiga Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Habis mandi ku tolong ibu Membersihkan tempat tidur ku Begitu ya anak-anak Kemudian coba sekarang Anak-anak lengkapilah kalimat berikut Dengan memilih jawaban di dalam kurung Nomor satu Menyanyi adalah kegiatan yang memanfaatkan apa anak-anak Ya, betul sekali Memanfaatkan suara Nomor dua Saat menyanyi harus memperhatikan teman atau nada Ya, memperhatikan nada Nomor tiga Panjang atau pendeknya nada disebut apa? Ya, betul sekali Disebut irama Nomor empat Lagu bangun tidur menceritakan aktivitas titik-titik hari Apa jawabannya? Ya, betul Pagi hari Nomor lima Lagu bangun tidur Dinyanyikan dengan ceria atau sedih Dengan ceria tentunya Ya, selanjutnya Berilah tanda centang sikap yang benar Pada samping ini ya anak-anak ya Silahkan dilihat Nomor satu Bernyanyi dengan semangat Betul atau tidak? Ya, betul sekali Kita beri tanda centang Nomor dua Membaca teks lagu Tanpa memperhatikan nada Itu betul atau salah? Ya, salah Kita beri tanda silam Kemudian Nomor tiga Menyanyikan nada Lebih lama Menyanyikan nada lebih lama Daripada nada pendek Betul atau salah? Ya, kita beri centang Betul sekali Nomor empat Bernyanyi dengan pandangan mata ke arah bawah Jadi kalau kita menyanyi harus dengan pandangan arah bawah atau ke depan anak-anak Ya, betul sekali Yang betul adalah memandang ke depan bukan ke bawah Jadi kita beri silam Nomor terakhir, nomor lima Bernyanyi dengan percaya diri Betul atau salah? Ya, betul sekali Kita harus percaya diri ketika bernyanyi Kemudian kita lanjutkan sub tema dua Tentang kegiatan siang hari Menari merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh Gerakan tari dilakukan dengan kepala, kaki, dan tangan Dalam tari ada gerakan cepat dan lambat Gerakan tari sesuai iringan Jika iringan cepat, maka gerakannya juga cepat Contohnya, tari dengan gerakan cepat adalah tari kecap dari Bali Dalam tari ada gerakan lambat Gerakan lambat diiringi dengan musik yang temponya lambat Gerakan lambat dilakukan dengan lemah gemulai Tari yang menggunakan gerakan lambat Misalnya, tari gambyong Tari gambyong merupakan tari yang berasal dari Jawa Tengah Tari gambyong diiringi dengan musik yang lambat juga Properti yang digunakan untuk tarian ini adalah selendang Nah, coba sekarang anak-anak bisa membuka halaman 60 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Nomor satu Apa nama tari di samping? Coba ada yang tahu apa nama tari di samping? Ya, betul sekali Ini adalah gambar dari tari gambyong Nomor dua Apa gerakan yang ditirukan dalam tarian tersebut? Ya, betul sekali Tariannya bagaimana anak-anak? Seperti ini ya, sambil memegang selendang Seperti gerakan kupu-kupu Nomor tiga Apakah tarian tersebut merupakan tarian dengan gerak cepat atau lambat? Betul sekali Dengan gerakan lambat Nomor empat Bagaimana cara melakukan tarian tersebut? Ya, betul sekali Menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah seperti kupu-kupu Terakhir Apa properti yang digunakan? Ya, selendang Nah, anak-anak semuanya hari ini kita sudah belajar Bagaimana cara bernyanyi yang benar dan menari Sekarang tugas anak-anak adalah Menyalin syair lagu pergi belajar pada buku paket Ciptaan Ibu Sud Di buku tulis Kemudian tentukan nada panjang dan nada pendek pada lagu tersebut Yang kedua Mengerjakan buku 1C Halaman 19 poin A Dan halaman 46 poin B Selamat mengerjakan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh